Pertemuan dengan Presiden ternyata membawa berkah. Aku bisa memberikan Bapak banyak bekas dari uang bantuan pemerintah. Kemiskinan memang telah akrab dengan keluarga ku. Meski aku seringkali meraih juara, bukan berarti perekonomian keluarga ku membaik. Makin kagia, karena tidak semua kejuaraannya aku ini berhadiah uang. Itu, kalau bagi saya, buat motivasi saya, supaya bisa jadi juara. Supaya bisa dapet-dapet hatiku, buat sehari-hari, kan Bapak cuma ngarik baca ini. Tuhan buat makan sehari-hari aja kurang. Motivasi itulah yang mendorongku merambah negara Singapura dan Thailand. Bahkan, bulan Mei 2007 kemarin, aku mengikuti kejuaraan dunia catur pelajar di Halkidiki, Yunani. Walau harus berangkat tanpa ditemani ibu, aku bertanding dengan yakin. Aku bertengger di peringkat tiga kelompok umur 11 tahun. Mungkin sedih juga, karena biasanya didanggungi aku sekarang. Tapi, dalam hati saya dianggungi ada aja. Ibu, dianggungi aja, ada aja di belakang. Dan, keyakinanku berbuang manis. Aku bertengger di peringkat tiga kelompok umur 11 tahun. Wah, senangnya. Berarti aku sudah masuk kali berdunia. Lebih senang lagi, aku dan orangtuaku dikendang makan siang bersama Bapak Presiden dan waktu Presiden. Wah, jangan ditanya bagaimana perasaanku. Deg-deg-deg kan? Apalagi, ibu sempat dilarang masuk oleh protokol istana karena memakai sendal jepit. Kebetulan, kaki ibu sedang sakit saat itu. Kalau saja ibu tetap dilarang masuk, aku pas pilih mani-man ibu saja. Ya, mani-man ibu, daripada titiknya bersih itu. Ya, buat apa saya semangat, ibu saya. Masih, ibu saya selalu menikmati saya. Udah berjasa besar. Tidak apa saya semangat. Pertemuan dengan Presiden, kena yang tembawa berkah. Aku bisa memberikan Bapak bagai bekas dari uang bantuan pemerintah. Di kampung, ibu juga bisa membeli sawah buat tabungan kelam. Akhirnya, doaku mulai terhubung juga. Bapak harus menyewa bajai seharga Rp27.000 per setengah hari. Ini, dengan bajai milik sendiri, Bapak bisa merauk Rp20.000 hingga Rp50.000 setiap harinya. Bajai itulah yang menjadi sumber penghasilan kami. Karena itulah, kami sering memilih termenang berhadiah untuk mengejar tambahan uang. Nantinya, menggunakan untuk biayaan anjing juga membantu orang tua. Malah sering menang dan menjadi bintang catur juli, aku berusaha tidak sombong sesuai usam bapak. Dan aku lagi menang, kita masih lebih berhadiah untuk mengejar kuat. Aku tidak, aku bersyukur kuat. Hmm, antahku belumlah berhenti. Bulan Juli, kejurnal catur menunggu kuat. Bulan depannya, aku tebang ke Malaysia Open. Dan September, ikut kejuaraan dunia di Kumpul. Terima kasih telah menonton!